Nah, sekarang gue mau jelasin siklus hormon perempuan Tadi kan kita sebelumnya udah jelasin hormonak lagi kan Tetapi bedanya apa? Kita mulai dari ada kesamanya juga, ada perbedaannya Kita pertama kali hipotalamus malar ini apa? Sama persis kan, di NRH Gue udah ada traping, ngelasin hormon Tadi gue udah bilang sebelumnya, gue tau apa? Gabut, dia cuma kayak nge-initiate Nge-initiate anterior putih Tadi kan kayak prekusur ya, prekusur tuh kayak Yang kalau gak ada dia gak bakal nge-ini Kayak second messenger gitu lah Kayak, apa sih? Kayak bansurnya hipotalamus gitu kali Iya gitu Nah anterior putih tadi tuh ngeluarin LH sama FSA Yang bakal bekerja di ovari Nah, ini bakal gue jelasin secara detail di siklus menstruasi deh Betul kan ini lah kayak langsung bener-bener gitu ya Oh, yaudah Oh, gak 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 Ini tuh kayak koron itu dikeluar dari mana secara mendetail Nah, ini kan anterior putih tadi kan ngeluarin LH sama FSA ke ovari Ovarinya bakal ngeluarin esteran sama progesteron kan Nah, esteran, progesteron itu kerjanya tuh cuman nepas dari 12 sama 13 ke 14 Tapi, most of the cycle itu selain dari ini Selain dari ini itu Dari day 12 sama 14 tuh mereka tuh kayak nge-ini Kayak nge-inhibit mereka buat berhenti nge-keluarin ini Tapi pas bagian ini kan kalo di siklus menstruasi yang bakal gue jelasin tuh Emang dia, esteran itu bakal kayak Woy, banyak loh yang FSA-nya gitu Tapi di hari ke-12 doang sama hari ke-14 Ini hari ke-12 ya Bukan dari 1-12 Dari hari ke-12 atau dari 12-14 maksudnya Berarti hari ke-12 sama ke-14 mereka tuh positive feedback Tapi most of the times belum Selain hari ini tuh mereka tuh kayak nge-berhentiin kok Udah itu doang Ini doang ya? Eh, maksudnya Ya, gak doang ya maaf Sampai jumpa